selamat menikmati Oke, tanpa basa-basi saya akan langsung beritahu di awal video nama aplikasinya Yang pertama yang saya akan review yaitu Open Camera Untuk aplikasi ini cukup familiar dan kalian bisa langsung download saja di Google Play Store Nah, teman-teman sebelum lanjut boleh dong saya meminta subscribe terlebih dahulu Supaya kalian juga tidak tertinggal dengan update terbaru dari channel Patromag ID Nah, di sini saya akan menggunakan flash terlebih dahulu Atau bantuan cahaya sebelum saya menggunakan settingan kamera malam Dan nanti saya akan coba sandingkan antara flash dan settingan kamera malamnya Sekarang kita lihat hasil jepretannya Ini dia teman-teman ketika kita menggunakan flash atau bantuan cahaya Hanya objek depannya saja yang terang Bisa teman-teman lihat Untuk objek depannya memang dibantu dengan cahaya itu terlihat terang Tetapi bisa kalian lihat juga Objek belakangnya masih terlihat kelap Atau bisa dibilang kurang terang Oke, di sini kalian masuk saja ke pengaturan atau ke settingan Untuk mendapatkan hasil jepretan kamera malam yang lebih terang Kalian pilih kamera api Kemudian kalian pilih kamera 2 api Ya, dengan kamera 2 api kalian bisa menghasilkan jepretan malam yang lebih terang Kemudian kita klik saja atau ketuk yang gambar plus minus ini Nah, di sini kita mainnya di ISO dan speed shooter Oke, saya akan coba di ISO 800 Kemudian untuk speed shooternya Saya akan coba di 3 second Oh, 5 second saja teman-teman Oke, seperti biasa Di sini teman-teman harus menunggu hasil jepretannya Dan dipastikan tangan teman-teman itu tidak goyang Supaya hasilnya tidak blur Nah, sekarang kita lihat hasil jepretannya Ini dia teman-teman Hasilnya lebih terang Untuk terang itu secara luas ya teman-teman Jika dibandingkan dengan hanya menggunakan bantuan place atau center saja Oke, bisa dipahami ya teman-teman Jadi ketika kita menggunakan kamera 2 api Hasil jepretan kamera malam itu terangnya luas Sorry teman-teman, tadi saya aktifkan place-nya Sekarang saya akan aktifkan kembali Nah, di sini saya akan coba naikkan di speed shooter Untuk menghasilkan jepretan yang lebih terang Ataupun ISO-nya Jadi semakin tinggi ISO dan speed shooter Itu hasil jepretan kamera malamnya akan lebih terang Kita coba ISO di 2500 Dan untuk speed shooter-nya masih di 5 second Ini teman-teman Malamnya cukup indah ya Kebetulan lagi musim kemarau Nah, sekarang kita lihat hasil jepretannya Ini dia teman-teman Hasilnya lebih terang Jika dibandingkan dengan ISO Maksud saya di ISO di Tadi berapa ya? 800 Ini ISO di 2500 Memang hasilnya lebih terang Oke Nah, ini dia hanya menggunakan place saja Jadi hasilnya kurang terang Nah, sekarang saya akan coba naikkan di speed shooter Dengan ISO masih di 2500 Kemudian saya akan coba speed shooter di angka Kita coba supaya lebih terang Nah, teman-teman Dipastikan Teman-teman itu tidak gagal paham Jadi Teman-teman cek dulu kamera teman-teman Atau hape teman-teman Apakah support kamera api Atau tidak di aplikasi kamera compatible Ini dia teman-teman Hasilnya lebih terang Ini dia jepretan sebelumnya Jika dibandingkan dengan jepretan terbaru ini Hasilnya lebih terang Oke Bisa dipahami Jadi semakin tinggi ISO dan speed shooter Itu hasilnya akan lebih terang Nah, tanpa basa-basi Sekarang kita masuk ke aplikasi yang kedua Ya, namanya Kamera Manual Atau bisa dibilang manual kamera Ini juga tersedia di Google Play Store Kalian bisa cari saja namanya manual kamera Oke Ini disini saya akan coba Rubah dulu pikselnya Supaya Hasil jepretannya itu Full di layar Kamera teman-teman Saya pilih di 4 banding 3 8 megapixel Seperti biasa Saya akan coba Tanpa menggunakan Settingan malam terlebih dahulu Tapi menggunakan play saja Oke Sekarang kita lihat hasilnya Seperti biasa teman-teman Untuk terangnya Hanya objek depannya saja Ya, ini dia Kelemahan menggunakan play Jadi memang Terangnya objek depan saja Sedangkan area untuk yang luasnya itu Masih terlihat gelap Oke Nah, disini untuk settingan kamera malamnya Seperti biasa kita mainnya di ISO dan speed shooter Kalian klik saja plus minus Kemudian pilih AEL ini Nah, disini kita mainnya di ISO Dan speed shooter Saya akan coba langsung Di ISO 1600 Dan speed shooter Saya akan coba di angka 4 second Nanti seperti biasa Step by step Kita naikkan Untuk speed shooter dan ISO Jadi bisa teman-teman lihat Perbedaan Antara ISO di bawah Dan di ISO Ataupun speed shooter Di paling level tinggi Ini dia teman-teman Jelaskan perbedaannya Jadi memang kamera api Itu membantu pencahayaan itu Lebih luas Oke Bisa dipahami Sekarang saya akan coba naikkan lagi Speed shooter nya ISO nya di 3200 Dan speed shooter Saya akan coba langsung Naikkan di 5 second Dan ini juga teman-teman Pastikan tangan teman-teman itu Tidak goyang Supaya hasilnya itu Tidak blur Saya disini menggunakan tripod Supaya kameranya tidak goyang Dan hasilnya seperti ini Terang Dan jelas Dan kontras warnanya juga Bisa kalian lihat Itu cukup terang ya teman-teman Oke Bisa dipahami ya teman-teman Jadi 2 aplikasi ini Tersedia di Google Play Store Dan ini bukan Gcam atau Google Camera Jadi dipastikan ini banyak yang support Tetapi sebelumnya Kalian pastikan dulu Kamera 2 apinya Di cara Maksudnya saya Maksudnya kalian pastikan dulu Kamera 2 apinya Dengan cara Download aplikasi Manual Compotable Nah disitu Untuk ISO dan speed shooter Support atau tidak Di hp teman-teman Oke teman-teman Sekian Untuk review 2 aplikasi Kamera malam ini Semoga bermanfaat Dan jika kalian Bermanfaat Silahkan share Dan subscribe ya teman-teman Supaya saya lebih semangat Membuat konten Untuk kamera malam Selain Gcam Ataupun settingan Gcam terbaik Oke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.